28 karya inovasi dosen dan mahasiswa UMKM dipamerkan dalam LRI UMKM Expo 2022 di Dasron Hamid Research Center. Karya ini merupakan hasil riset berbasis kebutuhan UMKM sehingga akan memudahkan UMKM untuk memajukan usahanya, baik dalam bentuk mesin bantu produksi, aplikasi pemasaran, maupun teknologi tepat guna. Expo ini sekaligus sebagai peluncuran program sinergi untuk pemberdayaan UMKM atau sumber UMKM. Kepala LRI UMY, Diyah Mutiarin menjelaskan hasil penelitian dosen dan mahasiswa dipamerkan kepada UMKM agar mereka tahu ada sistem atau alat bantu yang memudahkan pekerjaan mereka. Hilirisasi Expo adalah industrialisasi hasil riset dengan basis UMKM sehingga akurasinya akan lebih terjamin karena basisnya adalah kebutuhan UMKM. Jadi, Research and Innovation Expo ini kita mengenalkan seluruh hasil-hasil penelitian yang sudah ada patennya kepada publik, kepada dunia industri dan juga kepada dunia usaha. Asisten tim riset menjelaskan ia bersama dosennya membuat kompor listrik khusus untuk pemanasan malam batik. Penelitian dilakukan pada perajin batik di Huntap Cangkringan dan diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi perajin batik karena alat dibuat sesuai dengan kebutuhan ril mereka. Ini merupakan kompor listrik untuk mengganti kompor minyak tanah untuk pemanasan lilin untuk batik. Jadi, fungsi dari kelebihan dari ini yaitu bisa mengatur suhu maksimal yang kita inginkan dan suhu tersebut bisa stabil karena adanya kontroler. Dan ini menggunakan daya maksimal 300 Watt. Untuk percobaan itu kemarin suhu yang bagus untuk pembuatan badai yaitu di 120-125 derajat Celcius.